Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sesuai dengan judul awalnya saya mau ngetes dulu aplikasinya ya aplikasi untuk barjas desa eee dimana ini perbaikan dari beberapa bug yang kemarin sempat gak kebaca kita coba dengan memasukin password yang salah gitu ya tampilannya kira-kira seperti ini untuk tampilan awal jadi kita tidak bisa memasukkan password salah, tidak bisa mengisi password, mengosongkan password atau kita close paksa, itu tidak bisa kemudian kita coba ya, masuk untuk password yang benarnya kita masukin passwordnya terus kemudian kita login nah disini tampilannya ya sedikit ada perbaikan tapi ini juga belum bisa baik-baik banget ya tampilan yang kita buat itu sebetulnya hampir sama dengan yang kemarin terdiri dari beberapa sheet cuma disini ada beberapa perubahannya tabnya untuk sheetnya itu dirubah jadi di atas di atas nanti yang di bawah kita akan coba hide terus ini juga bisa fullscreen untuk memudahkannya untuk memudahkan teman-teman lalu asa itu biar lalu asa nulisnya terus ya ada menu menu pilih gitu kan pilih desa misal kita akan coba ke desa Karangpawitan eh Karangpawitan eh Karangpawitan eh Karangpawitan eh Karangpawitan desanya desa mana ya kemarin teh kemarin teh oh iya Sindanggali nah terus oh ini masih di proteksi kayaknya nanti kita rubah lah masih di proteksi oke kemudian kita coba aja edit-edit dulu ya misalnya nama kepala desanya dengan penulisan yang kurang rapih misalnya ada huruf besarnya ini ada huruf kecilnya terus kemudian ini kita edit-edit aja ya untuk disesuaikan dengan nama eh desanya oke lantas kemudian ini juga sama ini sengaja dibuat eh apa ya berantakan dulu huruf besar huruf kecilnya misalnya ini kita namanya kita 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 untuk pelaksana kegiatan anggarannya kita tinggal pilih aja dan akan terisi otomatis baru disini kita baru right mengisi secara lengkap siapapun itu yang jadi pelaksana kegiatan anggaran jadi yang diisi itu hanya alamat itu alamat pelaksana kegiatan angkaranya itu saja yang diisi yang lainnya tidak itu untuk menu yang di pemdes kita rubah-rubah dulu biar ini biar tidak terlalu kesannya hurry terus apalagi ya kita langsung ke tab program ya jadi kita langsung menuju ke atas aja di sini di tab bandless ada yang lupa ya ini bisa kita bisa ganti logo juga ya logo logo-logo yang ada di sini yang ada di surat-surat ini logo-logonya bisa kita rubah sendiri dengan cara insert nanti kita akan praktekkan seperti apa ini kan cuman iseng-iseng aja dulu insert logo untuk logo desanya masih terkunci nanti akan saya perbaiki nanti untuk yang tpk spk kita akan coba ganti dengan logo ini misalnya nanti kita bisa lihat di spk seperti apa nah sudah berubah itu ya mudah-mudah teman-teman oke nanti ada beberapa perubahan-perubahan yang sedikit eh ini juga belum 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 100% kita coba dulu untuk proteksinya dibuka dulu ya kita tinggal ubah nama alamat apa alamat untuk kop suratnya biar lebih apa ya biar lebih rapi maksudnya disini ada ada perintah perintah di biar dua baris ya biar dibuat dua baris kenapa demikian karena nanti di kop surat itu biar terlihat rapi aja kalau udah dua baris kita atur beda halnya dengan pengaturan apa oleh Excel nya itu jadi terkadang yang kurang pas ini contohnya aja ya contohnya terus eh kita coba beralih ke tab program dan disini tab programnya itu kita ada beberapa menu diantaranya adalah menu penyesuaian pagu ya penyesuaian pagu disini ini kan pagunya masih pas ya dan ini tidak bisa diedit nanti tinggal yang misalnya ini sesuaikan dengan pagu yang ada di sisge misalnya pagunya 90 juta nah disini ada perintah untuk menyesuaikan kembali si pagunya tersebut nanti kita tinggal klik untuk kita sesuaikan nanti diarahkan ke RAB jadi pengisian dengan RAB juga nanti bakal ini bakal lebih apa ya lebih mudah lebih mudah jadi RAB yang dituangkan itu adalah RAB yang nanti bakal muncul di SPK dendum bukan di SPK awal SPK awal itu sudah diatur nantinya jadi tinggal ngisi nanti selisihnya juga udah udah langsung untuk RAB awalnya sudah dibuatkan nanti seperti itu ya temen-temen nah ketika RAB sudah pas lain-lainnya kita tinggal mengisi programnya misalnya nama program apa semuanya tinggal diisi beralih ke pemenang ya ke pemenang nanti ini juga sama tinggal diisi saja data-datanya terus untuk logotnya juga sama ini bisa diganti untuk penang jawabnya juga bisa diganti semuanya terus untuk pembanding juga sama ini terlalu bawah nanti kita batasi ya layarnya ini belum di ini misalnya contoh aja udah cipta karya mandiri misalnya selamatnya dimana ya alamatnya misalnya di Jalan Raya Cik eh apa kerangkawitan nah yang mudah nomor 46 Polintino Rossi desanya misalnya sama desa Sindangpalai misalnya tetangganya terus kecematannya yang lainnya karangkawitan kalau karangkawitan nggak pakai spasi ya terus supaya buatannya Garut terus yang lainnya tinggal diisi ya tinggal diisi-isi aja kayaknya hampir sama dengan yang awal terus nanti kita lihat hasil cetaknya kayak seperti apa nah disini kita coba nah ini kan untuk pemenang nah ini bisa kita ganti untuk logo perusahaan misalnya logo perusahaan untuk yang pemenang kita ganti menjadi seperti seperti ini Oh logo tpk ya salah jadi kalau pemenangnya seperti itu terus untuk logo pembandingnya misalnya jadi kalau logo pemenangnya diganti semuanya bisa jadi bisa gunter ganti sekarang tidak perlu lagi edit di PDF seperti itu gambaran 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 umumnya ini adalah sebagai apa ya sebagai contoh aja nanti teman-teman yang kemarin request ya request mohon bersabar mungkin sehari atau dua hari kedepan ini sudah bisa rampung untuk beber beberapa perbaikan tinggal ini baru 90% mungkin sudah mendekati lah udah mendekati mohon doanya aja dan mohon dukungannya aja bagi teman-teman nanti boleh nanti mau hubungi disini pengaturannya juga makin lebih ini ya lebih enak lebih enak kita bisa tahu riburnya tuh hari libur apa misalnya saya tulis di sini tanggal 1 januari misalnya tanggal 9 bulan 2 tahun 2024 itu tahun baru Imlek kan itu bukan langsung tahun baru Imlek baru ini diaturnya kita juga bisa bisa atur sendiri ya tanggalnya tanggal-tanggalnya kita coba unprotect dulu ya yang ini jadi ini boleh diatur sendiri nah misalnya tanggal 16 bulan ini kan 16 bulan 3 tahun 2024 itu hari Sabtu kita coba misalnya ini tulisnya ulang tahun pacar misalnya eh kenapa ini misalnya ini nah baru misalnya kita masukkan lagi di angka apa di sana nah karena ini karena yang paling dominan itu yang prioritas itu adalah Sabtu minggu jadi saya untuk tiper tersebut keterangannya bakal di prioritaskan Hai terus misalnya saya rubah lagi untuk bulan tahunnya itu di tanggal 19 bulan 1 jadi saya coba lagi tes di 19 bulan 1 untuk nah barulah ketemu karena disana tidak terlalu perfectas kayak gitu kemudian untuk covernya juga bisa diganti ya ini semuanya bisa di print ya di print baik ke sendiri-sendiri maupun melalui program dan untuk memudahkan kita berapa yang di print nanti kita bisa eh print out itu pasti laporan di menu laporan semuanya di sini ini bisa langsung di print ini totalnya ada ke-26 halaman untuk yang format tpk terus kemudian ada format dari si pemenang dan pendamping itu tetapnya dijumlahkan sekitar ada ke-17 halaman seperti itu ya teman-teman ini belum rampung silahkan aja diri lihat-lihat dulu ini seperti apa ini juga bisa kita seperti itu kdf atau bisa langsung print nah melalui printer nah ini merubahnya cukup mudah juga untuk berapa hari berapa harinya karena disini ada ketentuan-ketentuan ya ada ketentuan-ketentuan dengan rekomendasi kira-kira harus berapa hari mengisinya ini biar biar sedikit ke ini dicontohkan saja misalnya penarikannya di tanggal 15 Maret terus diambilnya tanggal 18 Maret ini tinggal dirubah aja misalnya karena tadi ada ada keterangan libur kita rubah saja angkanya saya tinggal print oke itu aja mungkin teman-teman silahkan di lihat-lihat saja mudah-mudahan aja bermanfaat sambil bermusyuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati